Dan bahayanya pengaruh korupsi bagi generasi muda, puluhan penyair dari berbagai daerah di Indonesia membacakan puisi menolak korupsi. Pembacaan puisi itu diadakan di Pondok Pesantren Pendopo Watubodo, Kecamatan Ujung Pangkah, Kepupaten Gresik. Penyair kelahiran Palembang, besar di Gunung Kidul, makanannya gaplah. Beginilah suasana pagelaran pertunjukan puisi bertema anti-korupsi yang dilakukan oleh puluhan penyair dari berbagai kota di Indonesia. Puluhan penyair ini berasal dari berbagai provinsi di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan lain sebagainya yang tergabung dalam gerakan puisi menolak korupsi. Disaksikan oleh ratusan para pelajar yang ada di Kabupaten Gresik. Para penyair ini silih berganti menyuarakan gerakan anti-korupsi melalui puisi. Mulai dari membaca puisi sendiri, maupun dengan diiringi dan bermain alat musik. Salah satu bagiat puisi di Gresik dari Komunitas Teater Sekolah Kabupaten Gresik atau Kota Seger, Denny Jasuli, mengungkapkan bahwa acara yang digelar di Kabupaten Gresik ini merupakan yang ke-55 kalinya. Berbagai acara digelar di antaranya workshop, cipta baca puisi, dan berdata buku puisi menolak korupsi. Dikatakan Denny, pertunjukan ini menjadi sarana bagi penyair menyatakan sikap tegas menolak korupsi. Bertema puisi menolak korupsi ini sudah mulai dari tahun 2020-2003, digagas oleh budayawan kita, sosiawan leak, sebagai bentuk gerakan kultural. Sadaran dari para penyair untuk menjaga kedaulatan negara kita dari rongrongan musik bangsa sendiri, yaitu pejabat-pejabat yang bersifat korup. Bukan untuk menelisi, sudah 55 rotso PMK puisi menolak korupsi. Dan Alhamdulillah, wadah tanggal 27 juli ini, Kota Gresik, khususnya di wilayah Jumpangka, dipilih menjadi salah satu tempat pelaksanaan rotso puisi menolak korupsi. Sementara itu, koordinator gerakan puisi menolak korupsi, sosiawan leak, mengatakan pertunjukan keliling ini merupakan salah satu seruan moral, serta ajakan untuk bersama-sama menolak korupsi. Seruan moral lewat pertunjukan puisi ini sebagai gerakan kultural puisi menjadi vaksin anti korupsi sejak dini. Untuk melakukan kampanye anti korupsi, gerakan itu, medianya, alatnya ada dua. Satu, menerbitkan buku anti korupsi, temanya. Kemudian yang kedua, acara seperti ini, acara rotso puisi menolak korupsi. Nah, biasanya di dalam rotso itu, aku menolak korupsi melihat kebaikan negeri ini. Kadang teater, kadang-kadang ada pameran kartun, yang semuanya temanya memang anti korupsi. Rencananya kegiatan yang banyak dihadiri kaum milenial ini akan kembali diadakan di beberapa kota dalam bentuk rotso, selanjutnya di kota gediri.